Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, ketemu lagi dengan Vian dan Bos. Oke, jadi gini ya, waktu kemarin hari Minggu saya tuh mau berangkat ke makamnya Xiao Bengkong, temennya Yan Peter Sun Kun. Niat awal mah mau bikin video opening tuh di sana, tapi kira-kira setengah jam berangkat dari rumah, eh turun hujan gede banget. Oke, akhirnya hujan berhenti juga. Aduh, tadinya mau ngejar waktu, malah ke hamba tambah hujan. Dari Cijantung mau menuju ke Cawang, itu hujan turun lagi. Untungnya waktu itu, lagi melintas di bawah flyover itu, jadi kan nggak keujanan. Paling cuma tampias-tampias aja, nanti aja gitu di pinggir jalan gitu. Kalau di tengah jalan, berhenti kan ya bahaya. Ada cewek cantik lah dua gitu kan, berhenti tuh depan motor saya. Pandangan indah nih pemandangan yang tidak boleh dilewatkan gitu kan. Hujan lagi ternyata, jadi berhenti dulu di sini. Masih tampiasi, tapi ya mau gimana. Kedepannya juga malas. Bawa jas hujan sih, tapi ya gimana malas aja gitu. Kalau pakai jas hujan, lepek-lepek juga kan. Mau pakai mobil yang belum punya mobil. Yaudah lah, berhenti dulu di sini. Dadah, plat Semarang, hati-hati di jalan. Dan ya Allah, kalau boleh aku meminta, hentikan dulu sementara rahmatmu ini ya Allah. Nanti kalau aku udah pulang, baru boleh hujan lagi ya Allah. Dari Danau Suntar udah masuk wilayah Pangeran, Jayakarta, itu cuaca udah mendung lagi. Yaudah tuh, turun hujan. Nanya-nanya sama si abang kopi. Deket nggak dari sini ke makam Sio Bengkongnya? Oh deket mas, udah tinggal ya berapa puluh meter lagi tuh di depan. Udah saya jalan. Emang ternyata deket dari warung kopi itu ke makam Sio Bengkong itu deket banget. Nah saya nyari-nyari tempat parkir motor ya. Saya berpikir tuh, bikin openingnya di pom bensin terdekat. Kalian kan ngisi bensin untuk pulangnya nanti. Hujannya semakin deres. Aduh, bisa nggak ini ke makamnya? Ya Allah, malah jadi ngantuk. Ya Allah. Si pom bensin ini ternyata sebelahan sama gang masuknya makam Sio Bengkong. Saya lanjut lagi, puter arah kan. Karena pom bensinnya itu kan ngelewatin si gang masuk makam ya. Saya nanya di situ, makam Sio Bengkong itu dari sini masuknya ya? Iya, katanya gitu. Motor bisa masuk nggak? Oh bisa, tapi motornya taruh situ aja mas di depan toko. Waktu itu tutup ya tokonya. Karena nggak ada tempat parkir motor di dalam. Saya titip motor di depan toko itu. Dari masuk gang itu ke makam 40-50 meter lah. Dari pintu masuk gang itu. Masuk ke situ, eh ternyata bener. Makamnya dihimpit sama perumahan warga ya. Atau pemukiman warga. Belakang makamnya itu dibuat mainan anak-anak lah ya. Sewaktu saya datang itu ada beberapa anak yang lagi main bola. Kemarin itu sebenarnya saya kasih opsi ke makam sahabatnya Yan Peter Sun Kun. Yang orang Tionghoa. Yang bernama Sio Bengkong ini bukan tanpa alasan ya. Mungkin ini bisa diambil juga pelajaran untuk kita semua. Terutama khususnya orang kita, pribumi ya. Untuk memandang dari sudut pandang yang lain tentang suatu peninggalan sejarah. Dan juga pandangan kita terhadap orang-orang Tionghoa. Terutama di jaman now ya. Jaman sekarang-sekarang ini. Kita mulai sejarahnya sedikit aja ya. Saya kasih gambarannya secara umum. Dari dulu, orang Belanda itu memandang orang Tionghoa itu ulek. Itu yang pertama. Dia punya etos kerja yang tinggi ya. Etos kerja yang bagus. Sedangkan orang-orang Belanda memandang orang pribumi. Pemalasnya bukan main. Di jaman sekarang ini ya. Saya masih memperhatikan bahwa pandangan rata-rata orang Indonesia kepada orang Tionghoa itu kan. Masih ada rasa sentimen ya kepada orang Tionghoa. Karena apa? Orang Indonesia itu menganggap bahwa orang Cina ya. Atau orang Tionghoa ini ya mohon maaf. Secara finansial itu lebih di atas rata-rata ya. Atau ya berkecukupan ya. Contohnya sama-sama berdagang nih contohnya ya. Tapi kenapa orang Cina itu lebih unggul dalam hal berdagang atau perekonomian mereka. Akhirnya banyak gesekan yang terjadi antara orang pribumi dan Tionghoa ini. Sebenarnya nggak usah terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan gesekan antara pribumi dengan Tionghoa. Seharusnya orang pribumi ini yaudah ambil aja ilmunya gitu kan. Berteman mah berteman aja. Ambil ilmunya. Contohnya gimana sih etos kerjanya orang Tionghoa tuh kayak gimana. Sehingga mereka tuh rata-rata bisa sukses. Trick atau strategi marketingnya orang-orang Tionghoa dalam berdagang itu seperti apa. Kok sampai tokonya besar. Sampai bisa beli rumah, beli mobil dan lain sebagainya. Nggak perlulah kita gesek-gesekan dengan orang Tionghoa. Atau dengan etnis yang lain gitu kan. Yang notabene lebih baik kehidupannya. Sama dengan halnya pada zaman VOC dulu ya. Si orang Belanda ini kan lebih memandang baik orang Tionghoa. Sedangkan orang Belanda lebih memandang rendah orang pribumi. Kenapa? Ya karena orang Indonesia-nya itu sendiri nggak punya suatu kemauan atau pemikiran yang lebih maju gitu ya. Pada saat zaman company. Nah pada saat ini juga sampai sekarang detik ini masih terjadi ya. Pendapat saya sih begitu gitu kan. Ya contohnya masih ada aja gesekan antara pribumi dengan Tionghoa. Ya seharusnya kan ya itu tadi. Yaudah deketin aja ambil ilmu dari orang-orang Tionghoa gitu kan. Kenapa mereka bisa sukses. Ya itu yang perlu kita tiru. Banyak kok orang-orang Tionghoa yang nggak pelit ilmu. Banyak kok orang-orang Tionghoa yang masih berbaik hati sama orang-orang pribumi. Apalagi orang-orang Tionghoa peranakan itu kan udah jadi warga negara Indonesia. Mereka sama-sama kok membayar pajak. Kita juga bayar pajak. Sama-sama membangun negeri ini gitu kan. Jadi buat apa gesek-gesekan gitu kan. Coba deh. Saya tuh pengennya gini ya. Ya mohon maaf nih kalau saya salah gitu kan. Saya tuh berharap orang Indonesia tuh pikirannya lebih terbuka lah. Kepada orang-orang Tionghoa nih. Dalam hal ini gitu kan. Yang tadi saya contohin gitu. Kalau dalam hal peninggalan sejarah. Saya tuh berharap orang Indonesia tuh begini ya. Kita nggak melulu belajar dari peninggalan sejarah. Yang berkaitan langsung dengan suatu tokoh. Yang berjasa dalam pendirian negeri ini. Contohnya makam Xiaobengkong ini. Xiaobengkong ini kan orang yang lebih pro sama penjajah ya. Kita juga bisa kok belajar dari situ gitu kan. Kenapa kok Xiaobengkong ini lebih disenengin sama si penjajah Belanda gitu kan. Bukan berarti kita harus membenci juga gitu kan. Yaudah ambil aja pelajarannya. Karena si Xiaobengkong ini punya etos kerja loh. Karena si Xiaobengkong ini punya relas yang cukup kuat gitu. Dan akhirnya bisa mencapai puncak karirnya. Nah kita sebagai orang Indonesia juga bisa kok kayak gitu. Nah itu kan contohnya bisa kita ambil pelajaran dari situ. Ya ini juga contoh yang tadi saya angkat ya. Supaya harapan saya sih orang-orang Indonesia itu lebih memandang suatu peninggalan sejarah itu lebih bijak lah. Lebih baik gitu kan. Semua peninggalan sejarah baik itu yang berkaitan dengan berdirinya langsung negeri ini. Ya itu bagus gitu kan. Tapi bagus juga kan dari contohnya makam Xiaobengkong ini. Ketika kita belajar dari peninggalan sejarah makam Xiaobengkong ini contohnya. Yaudah kita ambil petik pelajaran yang bagus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kalau untuk kepada orang-orang Tionghoa. Kita semua bersatu aja gitu. Untuk membangun negeri ini. Saling bertukar ilmu gitu kan. Demi kemajuan bangsa kita. Saya pikir lebih bagus kok ya. Daripada kita harus gontok-gontokkan ya kan. Kayak kerusuhan tahun 98 tuh ya kan itu kentara banget ya. Antara pribumi dengan Tionghoa tuh. Saya harap sih kejadian itu gak terulang lagi di masa kini dan juga masa depan. Ya itulah fungsi dari kita belajar sejarah. Supaya ke depannya itu lebih baik gitu kan. Kita gak akan lebih baik kalau tidak ada sejarah di masa lalu. Itu tadi sedikit harapan saya yang saya ingin sampaikan kepada kalian yang menonton video ini dari peninggalan sejarah ini ya. Yaitu makam show bengkong ya. Yang notabene memang lebih pro kepada penjajah. Yaudah kita bisa ambil pelajaran aja gitu. Yang baik untuk kita di masa kini dan masa depan. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau kata-kata saya yang menyinggung. Ya saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga buat para subscriber yang belum subscribe. Pencet aja muka penjajah ini. Nyalain tanda notifikasinya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Bye. Terima kasih.